Pemirsa seorang perempuan yang mengaku anak pertama Abah Ilyas pendiri dan pemilik aset pada epokan di Mas Kanjang mendatangi Polda, Jawa Timur. Kedatangannya untuk mengklarifikasi jumlah aset pada epokan yang mencapai 2.000 triliun milik orang tuanya. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Nur Hasanah, anak pertama almarhum Abah Ilyas yang tak lain guru dari taat pribadi, mendatangi Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Timur. Kedatangannya untuk mengklarifikasi terkait kepemilikan aset dari almarhum Abah Ilyas di pada epokan di Mas Kanjang di Probolinggo yang disebut mencapai 2.000 triliun rupiah. Ia juga melaporkan adanya perubahan kepemilikan pada epokan. Menurut Nur Hasanah, pada epokan didirikan oleh ayahnya Abah Ilyas dan pengelolaan diserahkan ke taat pribadi sebagai santrinya. Ketika Abah Ilyas meninggal di tahun 2009, terjadi pergantian kepemilikan dan perubahan yayasan pada epokan yang dilakukan taat pribadi tanpa sepengetahuan ahli waris Abah Ilyas. Kasus kejahatan yang dilakukan taat pribadi hingga kini masih ditangani oleh Polda, Jawa Timur.